Aktris senior Jajang Chenur mendapat peran perempuan bersuku Minang yang memiliki karakter penuh intrik di film barunya berjudul Onde Mande. Hal tersebut dikatakannya di bioskop Jalan Gerbang Pemuda, Gelora, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Juni 2023. Walaupun sudah berlatih selama satu bulan, Jajang Chenur akui masih kesulitan untuk memerankan tokoh bernama Nita dalam film Garapan Sutradara Paul Fawzan Agusta tersebut. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, Jajang Chenur menghafal kata-perkata bahasa Minang yang ia ucapkan sepanjang proses syuting. Dalam film bergenre drama komedi tersebut, tokoh Nita dikisahkan seorang istri yang berhasil meyakinkan suami dan anak-anaknya untuk bekerja sama untuk mengelabui perantau yang sedang melakukan verifikasi. Selain Jajang Chenur, film yang rencananya tayang pada 18 Juni 2023 itu juga dimainkan oleh Ajil Dito, Shenina Chinamon, Syahabi Sakri, dan Emir Mahira. Jajang Chenur mengatasi misalnya kata-perkata, saya bisa ngapalin gitu, ngapalin aja gak kelak-kelak, bisa 15 kali ya ulang-ulang ya, yus. Kalau ini sih kata-katanya dan susunan kalimatnya, berkali-kali soalnya, diulang-diulang-diulang kayak anak SD menghafal ya, ya mungkin dalam waktu satu bulan atau dua bulan gitu. Itu adalah menurut skenario, saya selalu bermain mengikuti alurannya sih skenario, jadi kalau Anda bilang saya tuh berhasil menjadi orang yang penuh intrik, Paul, Paul dia yang bertanggung jawab untuk itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!